Assalamualaikum kembali di channel Adam Farms Indonesia kita kali ini akan membahas tanaman yang terkenal dengan harga jualnya yang tinggi yaitu tanaman panili teman-teman nah di channel Adam Farms sendiri kita sebelum suka membahas mengenai porang dan talas pertama sebenarnya di channel ini dulu sudah banyak membahas mengenai tips-tips cara menumbuhkan panili supaya besar dan cepat berbuah dan mereview panili lainnya di video terdahulu nah dan sekarang kami akan membahasnya A sampai Z hal menarik dan fakta-fakta luar biasa mengenai tanaman panili oke sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu biar gak ketinggalan informasi dari channel ini nah mengapa harga panili bisa mahal? karena panili atau panila memiliki aroma spesial dipakai untuk makanan kelas atas yang dikonsumsi di berbagai dunia contohnya seperti susu, es krim, wafel, biskuit juga termasuk makanan Indonesia aroma panili spesial karena ciri khasnya yang tinggi dan menghasilkan rasa dan aroma yang enak lalu yang kedua yang membuat panili bisa mahal khususnya panili kering karena panili ini tanaman yang unik teman-teman dalam budidaya tanaman ini harus dikawinkan atau penyerbukannya oleh tangan manusia jadi berdampak pada suplai yang terbatas panili tidak bisa dihasilkan sebanyak produk pertanian lainnya misalkan jenis rempah-rempah seperti cengkeh yang mudah dengan alami berbuah lebat dan proses panen sederhana misalkan hanya dipocel dan digemur namun panili ini tanaman yang unik dan lebih rumit dalam pembudidayaannya seperti untuk menghasilkan satu buah panili saja bunga panili harus dikawinkan satu per satu oleh tenaga manusia atau istilahnya harus dipolinasi juga pengolahannya harus melewati proses kualiti kontrol dan tahap yang panjang mulai dari pelayuan, lalu dipermentasi, dikeringkan, dan diperam sehingga akan menghasilkan batang yang pipih panjang dan berwarna hitam nah ada fakta unik mengenai proses mengawinkan atau pelinasi bunga panili bunga panili memiliki bentuk putik dan serbuk sari berada dalam satu bunga namun ia belum menutupi putik jadi harus kita tutup sendiri seperti ini nah di Meksiko tempat asal tanaman ini terdapat serangga yang dapat membantu penyerbukan dengan jenis apis SPP namun tingkat keberhasilannya hanya 1% sementara dengan bantuan manusia pun tidak bisa dilakukan setiap saat dimana bunga panili mereka hanya dari jam 7 sampai jam 10 pagi dan tidak bersamaan konon seorang yang sangat ahli dalam melakukan penyerbukan hanya mampu melakukan penyerbukan 2000 bunga setiap hari itu pun tidak pasti semua berhasil nah karena faktor itu harga panili ini jadi mahal teman-teman nah yang ketiga mengapa harga panili bisa mahal karena panili penjualannya ke pasar ekspor konsumen panili mayoritas luar negeri atau berskala internasional dan lebih diuntungkan ketika rupiah tinggi dimana 1 dolar sekarang itu 15.500 nah karena tiga hal itu harga jual tanaman panili dalam bentuk polong atau kering mahal teman-teman nah apalagi jika kita ingin mendapatkan kualitas super grade A atau gormat harus tahu proses quality control yang benar umur buah, tindakan setelah panin yang benar mungkin hal ini akan kami bahas di video-video mendatang secara khusus nah namun meski pembudidayaannya tidak gampang namun mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya sudah berhasil membudidayakan tanaman panili ini terbukti dengan total ekspor Indonesia yang tinggi didukung cocoknya tanaman panili tumbuh di Indonesia yang memiliki iklim tropis bahkan kualitas panilinya menjadi salah satu yang terbaik di dunia nah dan sebenarnya berapa harga panili? harga tertinggi panili pernah mencapai 650 dolar atau 10 juta rupiah per kilogramnya pada tahun 2018 harga melonjak disebabkan pasokan panili terbesar dari negara Madagaskar mengalami gagal panen sehingga barang langka dan harga tinggi Indonesia sendiri menjadi ekspor kedua terbesar setelah Madagaskar pada tahun 2019 nah dan kalau kita melihat fakta di lapangan harga jual seperti di toko-toko online untuk standar harganya rata-rata cukup tinggi misal di marketplace, shopee, atau tokopedia grid algorithm dijual lebih dari 3,5 juta untuk penjualan eceran pun per batang atau 10 gram saja harganya 35 ribuan teman-teman nah untuk harga memang tidak ada patokan yang pasti dan di setiap daerah relatif berbeda di kondisi yang turun pun harga panili masih terbilang cukup tinggi nah bagaimana prospek kedepannya untuk tanaman panili? Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar di dunia volume ekspor panili Indonesia mencapai 363,5 ton atau senilai 883 miliar pada tahun 2020 nah dan faktanya kebutuhan dunia produk panili cukup besar bisa mencapai 8-10 ribu ton per tahun tetapi produksi masih terbatas hanya mampu memproduksi 5-6 ribu ton per tahun produksi Indonesia ke berbagai negara misalkan ke Perancis, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, Belanda merupakan negara tujuan ekspor panili Indonesia karena prospek itu tanaman ini kerap dijuluki sebagai harta karun hijau Indonesia oleh sebagian masyarakat nah karena itu bagi masyarakat yang mampu dan tekun membudidayakannya panili menjadi salah satu usaha pertanian yang cukup menguntungkan karena harga rata-ratanya cukup tinggi bahkan ketika harga sedang turun sekalipun margin labanya cukup besar karena mudah penanaman cukup rendah dan panili sebenarnya tanaman apa sih? sedikit untuk profil tanaman panili atau panila planipolia termasuk ke dalam kelompok angrek-angrekan yang dalam kesehariannya disebut panila ini sudah diperdagangkan bahkan sejak zaman VOC Hindia Belanda panili menghasilkan buah polong yang diolah menjadi bubuk, produk bernilai tambah dan bentuk ekstrak sari oleh resin yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kuliner ada dua jenis panili yang banyak ditanam masyarakat Indonesia yaitu jenis tahiti dan planipolia yang kita tanam sekarang ini adalah planipolia nah sedikit untuk menganfaat panili selain di ekstrak untuk bahan pembuatan makanan tanaman panili juga memiliki banyak manfaat manfaat tanaman panili untuk kesehatan kendungan antioksidan yang dapat melawan jad radikal bebas nah untuk bagian daunnya juga bisa pengobatan tradisional dan perawatan medis berikut ini beberapa fungsi panili untuk kesehatan yang pertama menangkal bakteri penyebab penyakit yang kedua membantu pemeliharaan kesehatan jantung yang ketiga mencegah timbulnya jerawat di wajah maupun bagian tubuh lainnya yang ketiga memiliki jad anti depresan yang keempat mengatasi gangguan pencernaan seperti masalah semelit yang terakhir meningkatkan kinerja dan memelihara kesehatan otak nah jadi itu juga manfaat untuk tanaman panili yang sangat banyak teman-teman nah itu mungkin pembahasan untuk tanaman panili kali ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati